dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan ya bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi microsoft office yang tidak bisa di uninstall ataupun di install kasus ini berketerangan error yaitu something wrong ya dan akan saya contohkan dulu kasusnya seperti apa agar tidak salah paham nantinya ya nah contoh misalkan kita akan menginstall aplikasinya kita klik kanan lalu uninstall tak lama dia akan muncul tampilan gagal something wrong yang seperti ini teman-temannya nah ini tuh terjadi karena apa karena biasanya ketika proses install atau uninstall laptopnya kehabisan baterai atau teman-teman meng-cancelnya jadi terjadi error seperti itu Oke langsung saja yang pertama yang harus teman-teman miliki yaitu software o15ctr remove ya teman-teman bisa download di Google atau bisa minta ke saya melalui Facebook ya silahkan hubungi saya di Facebook nama Facebooknya silahkan cek di deskripsi ya kalau misalkan mau download di Google silahkan tinggal tulis aja nol ini bukan nol ya tapi huruf o15ctr remove ya tinggal di download di Google juga banyak cara menjalankannya tinggal di double-click saja ya kalau misalkan ada keterangan yes no silahkan pilih yes tampilan awalnya seperti ini dan silahkan disini langsung saja klik next di proses ini kita percepat ya karena sebagian laptop mungkin berbeda-beda berbeda-beda kecepatan proses detecting problemnya teman-teman teman-teman saya aja ini menunggunya sekitaran 10 menit sampai 15 menit jadi di proses ini teman-teman silahkan kalau ada keterangan next tinggal di next 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 lanjutkan sampai finish ya sampai ada keterangan troubleshoot complete seperti ini jika sudah berketerangan troubleshoot complete atau ada ada tulisan give feedback on this troubleshoot ya tinggal di close aja tinggal di close aja programnya selanjutnya kita wajib merestar laptopnya kalau misalkan laptop atau komputernya tidak di restart maka akan sia-sia dan tidak akan berhasil nah ini aplikasinya sudah teran install ya teman-teman ya Microsoft Office nya sudah tidak ada di start menu juga sudah tidak ada kita restart dulu laptopnya teman-teman nah di proses restart anggap saja laptopnya atau komputernya sudah kita restart selanjutnya kita lanjut install Microsoft Office ya kalau sebelumnya kan sebelum kita perbaiki jangankan uninstall gitu ya install pun tidak bisa teman-teman keterangannya something wrong jadi kita tes aja untuk kita menginstall Microsoft Office nya apa apakah masih error atau tidak kayak gitu ya Nah biasanya kalau misalkan masih error disini langsung ada keterangan something wrong tapi disini tidak ada dan langsung ke proses penginstallan berarti masalahnya sudah teratasi dan berhasil diperbaiki Oke teman-teman mungkin info atau tutorialnya cukup sampai disini saja ya untuk teman-teman cara ini aman dan bisa diterapkan di laptop ataupun komputer baik itu Windows 7 Windows 10 ataupun Windows 11 ya silahkan dicoba dan diterapkan eh kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang belum mengerti silahkan bertanya saja di kolom komentar ya atau bisa langsung hubungi saya di Facebook nama Facebooknya tinggal dicek saja di deskripsi video dan oke cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh